Dok, ini mungkin saya coba rangkumkan pertanyaan mengenai vaksin. Jadi ada beberapa yang mengalami sakit COVID-19 dan kemudian ada juga penyakit bawaan. Contohnya misalnya jenis penyakit kulit, pitiarisis licenoides. Dan kemudian bagaimana dengan vaksinnya? Nah kemudian ada juga orang-orang mungkin yang sakit, misalnya punya penyakit bawaan, autoimun, ataupun cancer. Nah ini kan juga katanya nggak bisa divaksin. Nah bagaimana dok, apakah ada vaksin yang cocok untuk orang-orang demikian? Dan kemudian mungkin sekalian tentang vaksin, katanya vaksin P-Visor itu katanya P-Visor ya dok ya? Nah itu katanya cukup ampuh menurut penelitian Oxford. Ada di kolom chat ada yang menyertakan link-nya. Nah menurut dokter ini bagaimana? Untuk vaksin mungkin nanti kita bisa. Kan penyakit itu ada banyak ya, maksudnya mana yang kontraindikasi, mana yang kontraindikasi di vaksin, mana yang boleh gitu ya. Sebenarnya penyakit untuk pasien-pasien yang memang menderita periasis lignitis seperti tadi, atau nggak ada cancer, atau nggak ada autoimun, itu sebenarnya bisa meminta rekomendasi dari dokter yang biasa merawat gitu. Jadi memang nanti akan dinilai dulu, nggak bisa sembarangan juga. Karena kalau sakit autoimun juga, nanti akan dilihat terutama dengan obat-obatannya, apakah dia sedang flare, atau sedang memang imunnya sedang tidak benar gitu ya. Kalau misalnya terkontrol dan apa, memang keluar surat rekomendasi dari dokter penyakit dalam, atau dokter yang biasa menanganinya, itu boleh gitu dalam artian. Kita, karena terhalangnya itu adalah masalah di screening vaksinnya nanti. Karena kita kalau checklist satu ada iya, pasti ditolak gitu. Tapi kalau kita sudah berobat dulu ke dokter yang memang menangani kita, misalnya bisa dengan telemedicine juga, kalau misalnya memang dianggap sedang kondisinya tidak aktif, seperti itu penyakitnya sedang tidak aktif dan terkontrol, itu sebenarnya bisa dilakukan vaksinasi dengan pengawasan juga gitu. Ya terutama untuk autoimun sih biasanya terkait dengan obat-obatan imunosupresan. Karena kalau dikasih obat-obat imunosupresan, ya percuma kita merangsang antibody-nya untuk terbentuk, tapi disupres gitu. Jadi percuma untuk vaksinnya mungkin ditunda dulu gitu. Nah untuk vaksin Pfizer sendiri memang efektivitasnya itu 95%. Kalau Sinovac itu 60% dan AstraZeneca itu 75%. Maksudnya apa sih efektivitas ini? Jadi ketika seseorang divaksin, kemudian dia dicek antibody-nya, itu itu kalau Pfizer itu 95% dia antibody-nya kebentuk dalam jumlah yang adekuat gitu. Tapi kalau Sinovac itu hanya 60% yang terbentuk gitu. Dan kalau misalnya si AstraZeneca 75% kebentuk, sisanya enggak gitu orang yang divaksin itu. Nah sekarang masalahnya adalah pasti orang yang sudah divaksin pun, itu respon imun seseorang itu beda-beda. Kadang-kadang kalau kita sudah divaksin, itu kan merangsang antibody tubuh kita. Tapi kalau kita kondisi tubuhnya lagi enggak bagus, dalam arti yang lagi lemes, atau enggak memang respon imun kita enggak bagus, itu pun memang terbentuk antibody gitu. Tetapi antibody itu belum tentu cukup untuk melawan COVID-19-nya sendiri. Jadi intinya sekarang apapun yang ada vaksinnya, kalau misalnya memang bisa diberikan, dapat dulu aja gitu. Artinya nanti akan ada booster-nya juga gitu ya. Nanti untuk Pfizer-nya mungkin untuk di next kesempatan gitu. Tapi yang penting sekarang adalah ketika ada kesempatan itu, kita lebih baik mengambil. Siapa tahu kita masuk ke dalam 60% pasien yang antibody-nya bisa terbentuk gitu. Minimal kita punya pertahanan tubuh, daripada kita enggak punya sama sekali itu lebih fatal gitu ya. Yang punya pertahanan tubuh aja gejalannya bisa jadi berat, apalagi kita yang enggak punya pertahanan tubuh gitu ya. Dalam artian vaksin ini sebagai bukti kita bahwa ini ada satu solusi gitu ya, kita berserah kepada yang di atas, berharap bahwa vaksin ini memberikan manfaat gitu. Jadi daripada enggak sama sekali, lebih baik diberikan gitu. Itu maksudnya efektivitas itu dalam pembentukan antibody ya. Tapi efektivitas antibody-nya, apakah yang di vaksin Pfizer itu pasti enggak akan kena COVID? Tidak juga. Bahkan yang diberikan vaksin apapun, kalau misalnya memang protokol kesehatannya tidak adekuat, ya itu bisa saja tertular juga gitu. Dan titer vaksin itu juga bisa turun sewaktu-waktu gitu. Jadi dia naik, mencapai puncaknya, terus nanti udah gitu kalau misalnya titernya turun, ya itu kan harus booster. Sekarang kalau kita dapat Pfizer, ternyata titernya rendah gitu ya, titernya rendah. Kemudian kita enggak prokes nih. Bisa aja suatu saat kita kena juga karena belum di booster gitu. Intinya seperti itu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.